Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Berjumpa kembali kita pada hari ini kawan-kawan Mudah-mudahan saya pun ikut berdoa Semoga anda sekeluarga dimanapun saat ini Tengah berada dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Saya hendak menceritakan Apa yang diceritakan oleh datuk moyang saya Beliau bernama Syekh Saman Seorang pendakwah dari negeri Yaman sana Yang menyebarkan agama Islam Di kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Pada masa lalu Syekh Saman, datuk moyang saya ini Menceritakan pula hal ini kepada anak laki-lakinya Yang bernama datuk Bidul Loting Dan datuk Bidul Loting Menceritakan kepada anak laki-lakinya yang bernama Ma'ruf Dan Ma'ruf menceritakan kepada anak laki-lakinya pula Yaitu ayah saya Dan ayah saya menceritakan hal ini Kepada saya beberapa tahun yang lalu Jadi boleh dikata informasi ini tergolong Informasi warisan turun-temurun Dan karena saya yakin Anak saya akan menolak Kalau saya ceritakan hal ini Karena setiap saya tanya Nanti kalau besar kamu mau jadi apa Maka sejak TK sampai sekarang Dia kekeh Mengatakan bahwa ingin menjadi Ustadz Seperti Tuan Guru Ustadz Abdul Somad Tentu saja seorang Ustadz Lebih mendalami ilmu fikih Dan kira-kiranya akan menolak Informasi-informasi tasawuf Maupun informasi tarikat Oleh sebab itu Saya ceritakan hal ini kepada kawan-kawan penonton channel saya Menemudahan Anda bisa Mewariskan atau menurunkan cerita ini Kepada anak laki-laki Anda Informasi ini sebatarnya tergolong Informasi untuk menuntaskan kemiskinan Jadi sesaman datuk moyang saya itu Adalah orang yang berasal dari negeri Yaman sana Sehingga anak keturunnya Kebanyakan hidungnya mancung-mancung Jadi kalau ada yang melihat ayah saya Pasti mereka tidak akan percaya Bahwa beliau adalah ayah saya Saya berhidung PC Sementara ayah saya Mancungnya orang Arab Mancungnya orang Arab Berbeda daripada mancungnya orang Indonesia hidungnya Kalau orang Indonesia yang mancung itu Biasanya batang hidungnya saja Sementara mancungnya hidung orang Arab Lubang hidungnya pun panjang, besar, dan tinggi Jadi ya kalau dihitung Pesek-pesek begini Saya masih ada keturunan Arab-Arabnya Tapi masih lumayan juga Masih dapat jambang, kumis, dan jenggotnya orang Arab kan? Nah kawan-kawan yang saya muliakan Anda pasti pernah mendengar sebuah mantra atau kalimat Yang sering diucapkan oleh magician Tukang sulap ataupun penyihir Yaitu mantranya Simsalabim adakadabra Biasanya seorang pesulap atau seorang penyihir Akan membaca mantra itu Untuk menciptakan keajaiban Pada sulap ataupun sihir yang tengah dilakukan Bahkan dalam sebuah literatur menjelaskan Para penyihir Fir'aun Ketika dia hendak merubah tali temali menjadi ular Di hadapan Nabi Musa AS Maka mantra yang diucapkan juga Simsalabim adakadabra Satu lagi yang sangat penting Yaitu Musa Samiri Seorang murid Nabi Musa AS yang telah murtad Sehingga membuat patung sapi yang mampu berbicara Dan disembah pula oleh umat Nabi Musa Ketika Nabi Musa hendak berpuasa di Gunung Sunai selama 40 hari Dalam kitab tersebut juga dijelaskan Musa Samiri Seorang dukunnya bangsa Yahudi Membaca mantra Simsalabim Setiap dia melakukan efek keajaiban Kepada sulap atau sihir yang tengah dia lakukan Tapi tidak banyak yang tahu kawan-kawan Bahwa mantra Simsalabim Adalah manipulasi dari sebuah doa Yang dilakukan oleh bangsa Yahudi Atau bangsa Bani Israel Kenapa doa ini dimanipulasi Atau diubah untuk tujuan penyembunyian Supaya doa yang ajaib itu Tidak bisa dipelajari dan dikuasai oleh bangsa lainnya Dalam video short Youtube saya Juga telah saya jelaskan Mengenai asal-usul daripada doa Simsalabim Tetapi disana Karena video short durasinya hanya 1 menit Maka tidak bisa saya jelasin secara lengkap Sehingga penjelasannya hanya sampai kepada Simsalabim Padahal mantra itu masih ada kalimat di bawahnya Yaitu Ada Kadabra Sebenarnya asal-usul daripada mantra ini Berasal dari seseorang yang menumpang di kapal Nabi Nuh Ketika tengah banjir Nuh Ada yang memperkirakan kapal Nabi Nuh Berlayar selama 40 tahun Ini waktu yang cukup lama kawan-kawan Bagi Nabi Nuh Alayhi Salam tentu saja Ketika beliau hendak meminta makanan Maka dengan kekuatan doa beliau yang dekat dengan Allah Ta'ala Maka beliau bisa berdoa langsung kepada Allah Dan makanan itu diturunkan Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk lainnya Yang juga banyak sekali Beribu-ribu bahkan mungkin berjuta-juta Yang menumpang di kapal Nabi Nuh Alayhi Salam itu Bagaimana makan minum mereka? Bagaimana kebutuhan yang lainnya? Siapa yang memenuhi? Untuk berdoa tentu saja Doa mereka jauh berbeda daripada doa Nabi Nuh Alayhi Salam Yang langsung mahbul kepada Allah Ta'ala Tak mungkin Nabi Nuh Alayhi Salam Berdoa kepada Allah Meminta makanan atau minuman Untuk semua makhluk yang ada di kapal beliau tersebut Nah kawan-kawan yang saya muliakan Seseorang yang menumpang inilah ternyata Yang memberikan makan dan minum Untuk seluruh makhluk Yang berlayar di kapal Nabi Nuh Alayhi Salam itu Itu sebabnya dalam video shop saya katakan Ada seseorang yang lebih kaya daripada korun Dan lebih kaya daripada Nabi Sulaiman Perbandingannya bukanlah pada nominal jumlah daripada Banyaknya harta Antara korun Nabi Sulaiman dan seseorang tadi Tapi definisi kaya nya orang itu Karena dia mampu memberikan makan berjuta-juta makhluk Baik itu manusia maupun hewan Dalam kapal Nabi Nuh Alayhi Salam yang tengah berlayar itu Sementara dunia atau penghasilan untuk mendapatkan rezeki Sudah punah Tertalan banjir Kalau korun dan Nabi Sulaiman kaya Karena dunia masih terbuka rezekinya dari Allah Ta'ala untuk mereka Mereka bisa mencari emas, harta benda Ke seluruh pelosok dunia Sementara seseorang yang menumpang di kapal Nabi Nuh Alayhi Salam tadi Dia tetap bisa memberi makan manusia dan hewan-hewan di kapal Nabi Nuh Alayhi Salam itu Sementara dunia dilanda banjir bah Nah setiap harta orang ini habis Memberi makan kepada manusia dan makhluk yang ada di atas kapal Nabi Nuh Alayhi Salam itu Maka dia meminta kepada Nabi Nuh Alayhi Salam Untuk singkah sebentar di sebuah gunung Dan ternyata mungkin kawan-kawan tidak percaya Kalau gunung yang disingkahi oleh orang tersebut adalah gunung di Papua Apa tujunnya dia singkah di gunung itu? Ternyata di gunung itu dia menyimpan harta kekayaannya Jadi setiap hartanya itu habis Entah itu makanan ataupun harta lainnya Walau alam bisawab Maka dia akan kembali mengambil hartanya Yang berada di gudang penyimpanannya itu Dan itu dilakukan selama 40 tahun Lalu orang-orang yang berada di atas kapal itu Bertanya-tanya dalam hati Bagaimana ini orang ini? Kok bisa hartanya tak habis-habis? Padahal terus diambil selama 40 tahun Maka oleh itu salah satu daripada orang Yahudi Atau Bani Israel yang menumpang di atas kapal Nabi Nuh Alayhi Salam itu Mengintip-ngintip Ketika orang ini membuka gudang penyimpanan hartanya tadi Dan setiap orang ini membuka pintu gudang hartanya Ajaibnya hartanya terus bertambah Tidak malah berkurang Sehingga makin penasaranlah salah satu daripada orang Yahudi ini Maka dia semakin mendekat ketika orang ini membuka pintu gudang hartanya tadi Supaya bisa mendengar apa doa yang dia baca Sehingga hartanya tak habis-habis dan terus bertambah Padahal telah diberi makan kepada orang dan makhluk di atas kapal Nabi Nuh Alayhi Salam itu Selama kurang lebih 40 tahun Dan ternyata ketika membuka pintu gudang harta penyimpanannya di gunung itu Maka orang ini mengucapkan Assalamualaikum Bismillahirrohmanirrohim Lalu ditambah satu lagi kata di bawahnya Oleh orang Yahudi disimpanlah kalimat tadi Dan supaya tidak bisa dipelajari oleh suku bangsa lainnya Maka dia merubah atau memanipulasi kalimat itu Dengan kalimat Sebenarnya itu adalah singkatan daripada Assalamualaikum Bismillahirrohmanirrohim Dan ada satu lagi kalimat di bawahnya Yaitu Yang tentu saja kalimat Adakadabra ini Juga adalah kalimat manipulasi Daripada bangsa Bani Israel tadi Atau orang Yahudi Nah kawan-kawan yang semuliakan Mantra Simsalabim Sudah kita ketahui Bahwa asal usulnya adalah dari kalimat Assalamualaikum Bismillahirrohmanirrohim Yang hanya disingkat saja itu Lalu bagaimana pula dengan asal usul Daripada Adakadabra Kawan-kawan yang saya muliakan Sebenarnya Adakadabra ini adalah bahasa Ibrani Yaitu bahasa yang digunakan oleh Nabi Khaydir Coba kawan-kawan merujuk ke belakang lagi Nabi Khaydir pernah memberikan asma sungai raja Kepada Sheikh Kolil Bangkalan Madura Dengan kalimat doa Inna kuatin nakatahta kitabannata Jadi hampir-hampir sama bahasa Ibrani itu Adakadabra nakatahta kitabannata Sebenarnya asma sungai raja Yang lafasnya Inna kuatin nakatahta kitabannata itu Jika Allah menghendaki Maka cukup dia mengatakan Jadi maka terjadilah Karena tahta itu maksudnya Kursi yuhus dalam bahasa Arab Yaitu zat yang menguasai segala sesuatu Allah Ta'ala tentunya Jadi sudah jelas sekarang Bahwa Simsalabim Adakadabra Kalimat aslinya adalah Salamun Alaikum Bismillahirrohmanirrohim Kun Fayakun Jadi dari mana saya mendapat tahu mengenai hal ini Kawan-kawan yang saya muliakan Pada satu malam Ayah saya memanggil saya untuk bertemu dengannya Kira-kira waktu itu sudah jam 11 malam Hampir jam setengah 12 Saya berpikir-pikir membatin dalam hati Ada apa orang tua ini memanggil saya di tengah-tengah malam buta begini Apakah ada masalah penting Atau mudah-mudahan memang ada ilmu Yang ingin diizazahkan secara khusus kepada saya Nah kalau yang kedua ini Saya bersyukur Alhamdulillah Ketika saya sudah berada di hadapan beliau Di telapak tangannya tergenggam Sebuah senter yang sudah rusak Dari mana saya tahu bahwa itu senter yang sudah rusak Karena tutup daripada baterainya sudah bolong Artinya baterainya tidak ada lagi di situ Jadi saya membatin juga Kenapa orang tua ini memanggil saya di malam buta begini Sambil membawa senter yang sudah rusak Kalau mau mengizazahkan sebuah ilmu yang tersembunyi Supaya tidak bisa didengar oleh orang lain Jadi beliau hendak menceritakannya di tempat sepi dan gelap kulita Kenapa harus membawa senter yang sudah rusak Ternyata oh ternyata Bukan senter itu yang menjadi inti daripada pembicaraannya Tetapi isi yang ada dalam senter itu Dan kawan-kawan yang saya melihatkan Di dalam senter itu Ada beberapa kertas yang digulung seperti senter Lalu dimasukkan ke lubang batu senter yang rusak itu Ada sekitar 4-5 lembar saya lihat Entah dari kain ataupun dari kulit hewan Walau alam bisawab Saya tidak begitu memahaminya Karena warnanya sudah agak kusam sekali Setelah itu dibuka di hadapan saya Maka ayah saya mengatakan Sebenarnya yang ingin saya ceritakan itu adalah Mengenai lembaran-lembaran kertas ini Dari datuk moyangmu Yaitu Syekh Saman Hanya saja kata ayah saya Ada satu ilmu atau amalan Yang tidak saya suka dalam kertas ini Dan jika saya beritahu kamu Maka takutnya Kamu malah menjadi rusak Bukan malah menjadi orang yang mengerti agama Katanya Lalu saya jawab Bagian yang mana itu Dari ilmu yang tidak ayah suka itu Maka beliau menunjuk sebuah mantra Dimana mantra itu ternyata Sebuah mantra yang ajaib sekali Untuk merubah tubuh seseorang Menjadi seekor harimau Bahkan cara merubahnya pun Ditulis dalam kertas tersebut Yaitu Seorang itu bersalto Membalik badannya Satu dua kali salto Pada ketiganya Dia mengucapkan mantra Simsalabim Ada kadabra tadi Tentu dalam bahasa aslinya ya Bukan bahasa yang manipulasi Dari bangsa Yahudi ini Maka ajaib Tubuh seseorang itu langsung berubah Menjadi seekor harimau Jadi ilmu itulah yang tidak disukai oleh ayah saya Untuk diceritakan kepada saya Tapi setelah saya lihat Sebenarnya ilmu itu baik sekali Ternyata Seh Saman dan para pendakwah lain Yang menyebarkan agama Islam Kepada penduduk pribumi Yang masih mengandung agama lama Memerlukan kesaktian-kesaktian Yang melebihi daripada Kesaktian penduduk pribumi tersebut Karena ternyata Setiap penduduk pribumi Yang masih beragama lama Tidak akan memeluk agama Islam Atau agama baru Jika orang yang membawa agama baru itu Tidak memiliki kesaktian melebihi daripada Kesaktian yang mereka miliki Bahkan biasanya Setiap seh Saman berdakwah Kepada masyarakat pribumi Maka mereka akan bertanya Kepada seh Saman itu Apa hebatnya agama baru yang kamu bawa Kalau dengan agama barumu itu Kami bisa terbang Itu tidak aneh lagi Karena disini Prajurit-prajurit biasa di kerajaan itu Sudah bisa terbang seperti tupai Kemana-mana dihendak menggapai Apakah agama baru yang kau bawa itu Bisa memberikan keselamatan Kalau kami tikam katanya Jadi kadang-kadang mau tidak mau Walaupun terpaksa sebenarnya Para wali-wali Allah Yang menyebarkan agama Islam itu Juga sebenarnya Tidak mau mempraktekan ilmu kesaktian Tetapi karena terpaksa Dipaksa pula Oleh masyarakat pribumi Yang hendak memeluk agama Islam itu Supaya bisa membuktikan Kesaktian atau kelebihan agama yang dia bawa Daripada agama yang mereka anut Maka mau tidak mau para wali itu Kadang-kadang seperti dukun Bisa kebal senjata Bisa berubah menjadi buaya Bisa berubah menjadi harimau Bisa berubah menjadi cicak Bahkan di Pulau Jawa Seperti Sunan Kalijaga Untuk berdakwah agama Islam Dia harus menggunakan kekuatan seni Berupa wayang Dan jangan anda kira Wayang itu adalah wayang biasa Wayangnya itu mampu mengalahkan Daripada kodam-kodam Yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Pribumi di Pulau Jawa Nah ternyata Sesaman ini juga begitu Seperti Sunan Kalijaga Untuk berdakwah menyebarkan agama Islam Keseluruh pelosok di bumi Riau Dia harus melakukan akrobat-akrobat Seperti sulap atau magician Demonstrasi ilmu-ilmu kesaktian Salah satu ilmu kesaktiannya Yang telah banyak Membawa masyarakat peribumi Memeluk agama Islam Ialah Merubah tubuh menjadi seekor harimau Karena kalau hanya badik Keris parang Orang peribumi Tidak takut sama sekali Karena hampir semua mereka Menguasai Segala macam kaji besi Tapi kalau sudah bicara soal harimau Maka otomatik saja itu Masyarakat di Pulau Sumatera Akan terkagum-kagum Dan tersugesti Dengan ilmu atau dakwah Yang dibawa oleh para wali Allah-wali Allah tadi Nah ternyata doa simsalabim Ada kadabra Atau kalimat aslinya Salamun alaikum Bismillahirrahmanirrahim Kun faya kun Digunakan oleh datuk moyang saya Seh saman ini Untuk merubah wujudnya Menjadi seekor harimau Nah sebenarnya Kalimat atau doa ini Sangatlah baik sekali Karena asal usulnya adalah Sebuah doa Untuk mengurangi kesusahan Ataupun menuntaskan kemiskinan Ketika membuka pintu rumah Pintu kantor Ketika kita membuka dompet uang Membuka laci uang Tetapi kawan-kawan yang saya muliakan Ada sebatinnya Daripada kalimat ini Jadi tidak bisa langsung pakai Seperti itu saja Sebatinnya adalah Harus diingat selalu Dan jangan sampai lupa Setiap membuka dompet Membaca Salamun alaikum Bismillahirrahmanirrahim Kun faya kun Begitu pula ketika membuka Laci uang Pintu rumah Pintu kantor Ataupun pintu gudang Penyimpanan daripada Barang-barang harta benda Anda Seperti perusahaan Ataupun gudang-gudang pribadi Insya Allah Benda-benda yang berada Dalam sebuah tempat Yang telah Anda buka Akan terus bertambah Tanpa Anda harus bersusah payah Tentu saja tidak semuanya Berbentuk uang Bisa juga berbentuk rezeki Seperti makanan Minuman Kesehatan Ataupun kebahagiaan Dalam rumah tangga Bahkan ketika Anda Membuka baju pun Anda harus ingat Dan jangan sampai lupa Membaca Salamun alaikum Bismillahirrahmanirrahim Kun faya kun Selama 40 hari Setelah itu Anda akan menuai hasilnya Berupa munculnya Keajaiban dalam bentuk rezeki Plong saya rasanya Bisa menceritakan Selangkah lengkapnya Apa yang diceritakan Oleh jatuh moyang saya Secara turun-temurun ini Mudah-mudahan bermanfaat Walau alam bisawab Minta ampun maaf Jika tersilap kata Tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!